Panik kah? Panik kah? Panik lah kalau kain sama nongol lagi Salam sejahtera bagi kita semua Kembali dengan saya di channel gereja Youtube ini Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung Dan mensupport perkembangan channel ini Tuhan Yesus memberkati kita semua nah Pada kesempatan kali ini saya kembali Mengajak teman-teman semua Tapi kali ini saya akan membacakan Berita dari surat kabar online yang Menghebohkan berikut beritanya Shalom saudara yang dikasih Tuhan Yesus Sebelum memulai video ini Tolong bantu klik tombol subscribe Dan nyalakan tanda loncengnya Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus Di media sosial khususnya Youtube Gratis kok gak bayar Saya hitung dari 3 ya 3, 2, 1 Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Selamat menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Dokter Mahathir sebut orang Melayu bodoh karena ustaz Mantan PM Malaysia Dr. Mahathir Muhammad Para ustaz buat orang Melayu bodoh cara berpikir Orang Melayu dibuat sibuk pikir akhirat Ungkapnya Cara pikir ini buat orang Melayu bodoh Hidupnya hanya soal akhirat Malas berusaha untuk raih hidup lebih baik Ucap Mahathir Menurut Mahathir para ustaz sebenarnya orang gagal Mereka tak bisa kerja selain ceramah Ucapnya tak mampu bisnis atau berniaga Ustaz kata Mahathir Selalu ingatkan kematian dan akhirat Dia tak dorong orang untuk perbaiki hidup di dunia Tegas dia Orang Melayu jadi malas dan bodoh dibuat ustaz Tegas Mahathir menilai Ia contohkan Orang Melayu selalu ingin jadi pegawai pemerintah Ini pekerjaan mudah Dia malas Gaji datang tiap bulan tanpa susah payah Beda dengan orang bukan Melayu Ungkap Mahathir Mereka pilih jadi pedagang atau bisnis perniagaan Mereka bisa sangat maju Banyak dari mereka jadi jutawan Ucapnya Mahathir pun nilai mental orang Melayu semakin merosot Saya lihat banyak orang Melayu tak lagi pakai kopiah hitam Tapi pakai kopiah putih Apa karena ingin disebut lebih soleh Sindir dia Bagi Mahathir Pikiran soal akhirat terus menerus terbukti Buat orang Melayu bodoh Kita justru dilemahkan dengan cara pikir ustaz Kita kalah bersaing kuasai dunia Terang dia Diskusi tampilkan Dr. Mahathir Muhammad dan Prof. Datuk Dr. Theo Kokseong Dipandu moderator Vasli Muhammad Mereka ulas perkembangan orang Melayu di Malaysia Oke teman-teman demikian breaking news Kita hari ini bagaimana dengan negara kita Indonesia silakan komentar yang sopan Video Masalah kedua yang memisahkan antara sekolah Islam dengan sekolah Kristen versi saya Itu adalah bahwa orang-orang Kristen itu biasanya mengintegrasikan antara iman dengan perbuatan Mereka itu menggunakan sistem ilmu pengetahuan itu sebagai landasan untuk menjadi iman Jadi iman itu adalah harus perbuatan dan perbuatannya itu mana harus direalisasikan dalam kehidupan nyata Sekolah-sekolah Kristen itu menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu adalah bagian dari agama Matematika itu agama Fisika itu agama Sehingga ketika mereka belajar fisika itu berarti mereka belajar agama Karena belajar fisika itu nanti kedepannya mereka akan menciptakan ini Itu demi kemasalahan umat, kemasalahan peradaban, kebersamaan, dan sebagainya Dengan itulah mereka melakukan amal ibadahnya Kan begitu ya terintegrasi Karena itu mereka berlomba-lomba dalam sains Mereka berlomba-lomba dalam pengetahuan, dalam penelitian, dan sebagainya Nanti ujungnya mereka gunakan juga untuk agama, untuk kemanusiaan, dan sebagainya Sekolah-sekolah Kristen pada umumnya seperti itu Sedangkan sekolah-sekolah Islam itu justru sebaliknya Walaupun Islam itu digadang-gadang sebagai agama yang semuliah Tetapi orang-orang Islam dalam hal berpendidikan itu dikotomis, sekuler Memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan akhirat Memisahkan antara ilmu pengetahuan agama dan pengetahuan duniawi Katanya seperti itu Misal begini Matematika itu kan gak bisa mengantarkan kita ke sorga Melih bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Arab lah Nanti di sorga itu bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Arab Kalau kamu sekarang gak bisa bahasa Arab, nanti di sorga kamu gak bisa ngapa-ngapain Mungkin aja kamu ditendang dari sorga karena gak bisa ngerti bahasa Arab Muslim tuh, Muslim Serius, Muslim Kayaknya bangga kalau anaknya ngomong bahasa Daddy and mommy, I would like to go with several friends there And we, mamanya bangga kalau anaknya ngomong bahasa Inggris Arab! Ajarin anaknya bawa nanti kalau mamanya mati, lu doa bukan pakai bahasa Inggris Pakai bahasa Arab Karena bahasa Inggris bukan bahasa sorga Perlu tau bahasa Inggris Tapi sekedarnya aja gak usah dimati-matian gitu sampai cukir balik Jadi pikiran-pikiran bocil seperti itu tuh masih berkuasa di banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan Islam Jadi ketika masuk ke ranah pendidikan Jangan dulu fokus pada matematika, fisika sebelum dilandaskan pada ilmu akidah yang kuat Nah pikirannya itu seperti itu Jadi Ihwan Ahwat, bagi anda yang nanti juga bisa googling gitu ya sosok Ahmad Kainama Bahkan nanti nama waktu Nasrani nya juga keluar gitu ya Agustinus Kristoffer Kainama Agustinus Bapak Gereja itu namanya Dipakaikan kepada saya karena papis saya pas baptis harus ada nama baptis Nama baptis itu diambil dari nama-nama Bible dan nama-nama Bapak Gereja Bapak Gereja Agustinus Lalu Christo, Christo itu pengikut Kristus Ovel anak laki-laki Christovel artinya anak laki-laki pengikut Kristus Kainama itu Jadi kalau googling pasti nanti akan keluar juga sejarah riwayat Riwayat pendidikan beliau itu keluar? Ya tapi udah gak boleh, gak usah lah kayak gitu Tapi udah gak boleh, gak usah lah kayak gitu Gak maksudnya, nanti kan orang bertanya-tanya Itu Ustadz bisa baca begitu ilmunya dari mana gitu Karena memang dulu ada basisnya gitu ya Ada basic membelajari ini ya Ya walaupun tidak dipercaya Alhamdulillah Kita akan cek disini Kainama ya Tapi udah gak boleh, gak usah lah kayak gitu Gak maksudnya Mahasiswa Kainama ya Disini Christopper Kainama gak ada ya Willem dan lain-lain Kainama keluar semua Kainama disini Tetapi tidak ada satu pun Nama disini Christopper Kainama dan lain-lain gitu Kenapa? Karena memang dia gak kuliah Gak terdaftar Kalau memang dia pernah kuliah S1 Yang di Indonesia setidaknya Ya pasti akan namanya ada Panik kah? Panik kah? Panik kah? Tidak Lata-tsumai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!